bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya bagaimana kabarnya semoga kita diberi kesehatan dan kesabaran dalam masa pandemi ini yang tidak tahu kepanasinya maka dari itu mari kita patuhi protokol kesehatan yang ada supaya kita tidak terkena penyakit ataupun tidak terkena razia perkenalkan saya Zikril pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan salah satu cara pencampuran yaitu pencampuran geometric atau geometric dilution baiklah mari kita mulai berikut ini merupakan alat-alat yang saya gunakan dalam video kali ini kunyik bubuk merupakan bahan campuran yang saya gunakan dalam video ini sebagai pewarna yang akan dicampur dengan tepung menggunakan metode pencampuran geometrik masukkan tepung terigo ke dalam lompang kurang lebih sebanyak jumlah kunyit serbuk yang dimasukkan pada pencampuran geometrik pada pencampuran geometrik bahan yang dicampur tidak harus pada takaran yang sama setelah bahan terlihat cukup homogen kumpulkan bahan menggunakan senok plastik ke tengah lompang lalu tambahkan tepung terigo sesuai sesuai dengan jumlah campuran yang ada dalam lompang perlu diingat kembali dalam pencampuran geometrik bahan dicampur tidak harus dalam ukuran yang persis sama terima kasih terima kasih jika bahan terlihat cukup homogen maka lakukan kembali pengumpulan dan penambahan tepung terigo sama seperti sebelumnya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih lakukan hal serupa bila campuran sudah terlihat homogen lakukan hal serupa selamat menikmati pada penambahan kali ini kita bisa memasukkan seluruh tepung terigu yang tersisa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih Dan selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani.